Ya, Ramadan tahun ini sayangnya saya tidak bersama dengan keluarga ini Sakti. Jauh dari keluarga. Iya, saat ini saya sedang jauh dengan keluarga. Tapi kalau saya ramadhan berkumpul dengan keluarga, ibu saya itu membuatkan olahan minuman, itu yang saya suka sekali adalah olahan timun suri. Timun suri, wah saya juga suka. Kamu juga suka juga. Memang ini Sakti, timun suri itu diburu banyak penikmati itu apalagi pas Ramadan. Seger soalnya. Betul sekali. Dan kamu tau gak bahwa para petani ini ternyata sudah menanam timun suri ini dari jauh-jauh hari. Dari dua bulan sebelum puasa. Dan tentunya agar dapat dipanen di saat yang tepat. Timun suri merupakan salah satu primadona di masa Ramadan. Tak hanya rasanya yang menyegarkan, namun juga aromanya yang wangi membuat orang banyak memburu buah ini. Inilah yang membuat petani timun suri banjir pembeli. Seperti yang dialami petani timun suri di desa Kepandean Tegal, Jawa Tengah. Sejak panen perdana pekan lalu, seorang petani telah memanen dua hingga tiga kuintal per hari. Bahkan setiap pagi, ladang-ladang timun suri ini sudah didatangi pembeli. Para pembeli bisa langsung memetik timun suri yang diinginkan. Dengan demikian, para petani juga tak perlu membayar jasa pemanen. Tahun ini hasilnya gimana, Pak? Ya, lumayan lah. Bapak-bapak. Ini dapatnya berapa, Pak? Dapatnya banyak. Berapa kintal ini? Ya, satu kintal, dua kintal, berapa. Para pembeli ini nantinya akan menjual timun suri pada pembeli eceran. Di tangan konsumen, timun suri dihargai 4.000 rupiah per kilogram. Banyaknya pembeli yang memburu timun suri dimanfaatkan oleh pedagang musiman. Dua dijual lagi. Dua dijual lagi. Setiap hari jualan timun? Iya. Atau hanya bulan puasa? Iya, bulan puasa. Para petani timun suri memang telah merencanakan masa panennya terjadi saat bulan Ramadan. Petani di Tegal ini rata-rata mulai menanam timun suri dua bulan sebelum puasa. Dari Rana Saifullah melaporkan untuk NET.